Menurut Babat Seleparang yang jadi pemicu pemberontakan Arya Getas terhadap Pejanggik adalah faktor keluarga. Ketika kembali dari Bali, Arya Getas memutuskan tidak langsung ke Pejanggik, melainkan singgah dulu ke tempat Lala Cindra di Bayan dan tinggal di sana selama dua bulan. Sekembalinya dari Bayan, Arya Getas menyampaikan keadaan istri tuanya kepada Lala Junti, sekaligus meminta izin kepada Lala Junti untuk kembali ke Bayan dan tinggal di sana selama satu bulan lagi. Hal itu membuat Lala Junti marah dan mengusir Arya Getas. Arya Getas pun pergi dari Tapon menuju Bayan. Akan tetapi, setiba di Ampenang, ia tidak menemukan perahu menuju Bayan. Akhirnya terpaksa ia menumpang ke Bali dengan niat dari Bali ia akan menumpang perahu menuju Bayan. Sesampai di Bali, ia bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama Igusti Bagus Alit yang kemudian mengajaknya menghadap Raja Karangasem. Bertemu dengan Raja Karangasem, ia diingatkan mengenai peristiwa pengusirannya dari Seleparang dan ia disarankan untuk membalas dengan menyerang Pejanggik lebih dahulu. Sementara Bapak Lombok memandang, kebusukan hati Raja Pejanggiklah yang memicu munculnya. Persokongkolan antara Arya Getas dengan Kerajaan Karangasem untuk menyerang Pejanggik. Kerjasama antara Arya Getas dan Kerajaan Karangasem membuahkan hasil, di mana Pejanggik berhasil ditaklukan pada tahun 1722. Itu terjatat sebagai hasil gemilang setelah Kerajaan Bali empat kali berturut-turut. Gagal menaklukan Lombok, yaitu pada tahun 1520, 1530, 1677, dan 1678. Setelah menang atas Kerajaan Pejanggik, Arya Getas bersama Kerajaan Karangasem kemudian menyerang Kerajaan Seleparang dan berhasil meruntuhkan Kerajaan itu pada tahun 1725. Setelah itu Arya Getas membangun Kerajaan yang terletak di peraya. Arya Getas menyandang gelar sebagai Arya Banjargetas pertama. Ia selanjutnya menurunkan terah Raja-Raja Kerajaan Arya Banjargetas mulai dari Arya Banjargetas ke-2 sampai Arya Banjargetas ke-7. Setelah runtuhnya dua kerajaan besar di Lombok itu, Kerajaan Karangasem lalu membangun perpanjangan kekuasaannya di Mataram dengan nama Kerajaan Singasari yang berkedudukan di kota yang sekarang bernama Cakranegara. Kehadiran Kerajaan Singasari perlahan tapi pasti menggerogoti kekuasaan Arya Banjargetas dan bahkan cenderung hendak menguasai. Sekitar tahun 1841, tepatnya pada masa pemerintahan Arya Banjargetas ke-7, Kerajaan Arya Banjargetas runtuh. Terima kasih telah menonton!